Kitab Mujijat Jelit 20 Bab 58 Kwein melepaskan Chiaw Kwi setelah ditotok hingga orang tidak bisa kabur. Kemudian ia kelit serangan Chia Sam yang berbahaya. Dugaannya benar juga, Chia Sam satu lawan yang tidak boleh dipandang enteng. Luekangnya cukup berarti ternyata dari serangan-serangannya yang mengandung angin keras, sampai meneru. Kwein senang mendapat lawan yang lumayan juga kepandainya untuk melemaskan urat. Ia tidak gunakan ginkangnya, hanya berikan perlawanan biasa saja menangkis dan balas menyerang. Chia Sam heran pemuda lawannya sangat gesit dan luekangnya sangat tinggi. Menurut biasanya, lawan yang menghadapi ia, belum 10 jurus sudah harus menyerah kalah dengan nafas-empas sempis. Namun, Kwein sekarang kelihatan tangkas benar dan belum kelihatan merasa letih atas tekanan serangannya. Malah lambat laun ia sendiri yang kecapaan. Kwein menggunakan 15 jurus untuk mengetahui kepandain lawan, setelah itu, dengan seenaknya saja ia mempermainkan lawan dan akhirnya kena dijatuhkan dengan mudah saja. Chia Sam roboh mendeprok bukannya kena pukulan Kwein hanya ia kecapaan diajak berputar-putar oleh si bocah sehingga kepalanya pusing keleyangan. Dalam keadaan tidak berdaya, si setan berayun masih sempat mengobrol jarumutnya ke arah Kwein, untung si bocah sudah siap akan kemungkinan itu. Dengan kebaskan lengan bajunya, semua jarum nempel pada lengan bajunya. Hahaha! Kau main galah denganku? Makanlah sendiri perbuatanmu bentak Kwein seraya mengebaskan puluhan jarum yang nempel pada lengan bajunya. Chia Sam menjerit senjata makan tuan. Chia Sam telah mampus oleh jarum mautnya sendiri yang barusan dilontarkan kepada Kwein. Mungkin Chia Sam masih bisa hidup kalau ia tidak lontarkan jarum mautnya. Kwein memang paling marah kalau orang membokong dengan menggunakan senjata rahasia, maka ia sudah kirim balik jarum mautnya Chia Sam kepada pemiliknya. Di situ tinggal tiga orang, Kwein, Gowin dan Chiaokui, yang lainnya sudah lari ketakutan pada jago kita. Gowin tampak sedang merangkak-rangkak, mau bangun susah sekali, karena selangkangannya yang barusan ketendang sangat tuyiri rasanya. Kwein menotok bebas pada Chiaokui, dia berkata, mari antarkan aku ke markas kalian. Chiaokui ragu-ragu kelihatannya, entah ada rahasia apa dalam markasnya? Kwein melihat itu, lantas mementak kau tidak menurut, tahu sendiri. Berbareng, ia pegang tangan orang dan dipijitnya pelan, namun cukup membuat si setan nomor tiga dari Hounia Sam Kui jejeritan kesakitan dan minta ampun. Terpaksa Chiaokui mengantarkan Kwein ke markasnya. Markas gerombolan penjahat itu hanya berapa satu kuil bobrok, di mana telah dijaga oleh banyak orang. Mereka melihat kedatangan pemimpin ketiganya di bawah pengaruh Kwein, mereka tidak berani banyak lagak, karena sudah mendapat laporan dari kawan-kawannya, bahwa anak muda itu tidak boleh dipandang enteng. Kwein masuk ke dalam kuil dengan tidak mendapat halangan apa-apa. Didalani, keadaan sepi-sepi saja, hingga Kwein heran dan menanya pada Chiaokui. Didalam sini keadaannya sepi-sepi saja, apakah kau tidak memasang perangkap? Chiaokui geing kepala. Kalau tidak, kenapa keadaan sepi-sepi saja? Itu lantaran kami semua keluar, maka dalam markas sepi-sepi saja. Kwein tidak percaya akan keterangan Chiaokui, maka ia menotok si pemimpin nomor tiga itu serta katanya akan damdiam saja dulu di sini aku akan bikin pemeriksaan. Kalau kedapatan ada dipasang perangkap untukku, kau tahu sendiri hukumanmu. Setelah berkata, Kwein lantas melakukan pemeriksaan kesebelah dalam. Namun, keadaan masih tetap sunyi. Kwein heran, ia masih terus melakukan pemeriksaan dan memasang kupinya. Ketika ia hendak melewati sebuah kamar, ia mendengar ada orang berkata, Nyonya, kau masih begini cantik, pantas Tua Taunia tergila-gila. Sayang aku tidak punya kepandayan untuk menolong kau, ketika kau dibawa masuk ke dalam kamar ini. Syukur, kau masih belum diganggu, karena Tua Taunia ada urusan untuk menangkap orang jahat. Entahlah, kalau sebentar ia sudah batik kembali, rasanya kehormatanmu sukar dipertahankan. Keadaanmu begini menggairahkan, maaf Nyonya, kalau aku berlaku kurang ajar. Terdengar suara menciut-ciut, seperti orang itu sedang menciumi si Nyonya dengan sangat bernapsu. Kwein tidak tahu siapa yang ada di dalam, ia lalu membuka pintu dengan pelan. Orang yang sedang bernapsu menciumi si Nyonya, tidak sadar ada orang yang sedang menonton perbuatannya yang rakus. Kwein lihat Nyonya yang dijadikan korbannya itu tidak berkutik, rupanya kena ditotok, keadaannya tidak selembar benang pun menutupi tubuhnya. Jago muda kita jadi ingat akan keadaan Kim Popo yang telanjang bulat ketika hendak diperkosa oleh si kakek Sinliang. Keadaan si Nyonya cantik sekarang persis seperti Popo Tempo hari Kwein Pergoki. Melihat tangannya orang itu binal merabah kesana-sini di atas tubuhnya si korban, Kwee ia menjadi kasehan, maka ia lantas berdehem. Orang itu kaget, sampai lompat berdiri dan cepat membetulkan pakaiannya yang bawah, yang barusan hendak dilucuti. Manusia dari mana berani usilan, sedang toa ia bersenang-senang bentak orang itu bengis keraya mengawasi kepada anak muda kita yang ketawa ke arahnya. Orang itu melihat Kwee ia adalah satu anak muda yang tidak ada apa-apanya yang ditakuti, hatinya jadi besar dan membentak lagi, bocah usilan lekas kau keluar. Kalau berani membangkang, jangan sesalkan tuan besarmu akan menghajar kau mampus. Kwee ia tidak menyahut, hanya ia maju setindak, entah bagaimana ia bergerak, tahu-tahu orang itu sudah berdiri bagaikan patung kena ditotok oleh Kwee ia. Kwee ia melihat ke arah ranjang dan beradu pandangan dengan si nyonya cantik, hatinya berdehar dan kaget, sebab ia kenal itu adalah nyonya yap, nyonya cungcu dari coa kecun lah heran, Kenapa si nyonya bisa berada dalam markasnya kawanan penjahat dalam keadaan telanjang bulat demikian? Ia tidak memikir lama, sebab ia lantas mengebaskan lengan bajunya ke arah si nyonya. Angin dingin menghembus dengan tiba-tiba melanggar buah dadanya si nyonya meresap masuk ke dalam tubuhnya membuka totokan, kontan si nyonya sudah dapat bangkit dan lantas mengenakan pakaiannya yang berserahkan di atas ranjang. Terima kasih Kwee Sianu Hiap, kata si nyonya seraya manggut, wajahnya merah jengah. Lalu ia menghampiri orang tadi yang mempermainkan tubuhnya, ia menampar pipi orang itu demikian keras, hingga beberapa giginya copot. Tidak puas dengan begitu saja, ia sambar sebatang golok yang terletak tidak jauh dari situ dengan senjata itu ia tebas kuntung kepala orang yang hendak mencemarkannya tadi. Kwee Kesima melihat si nyonya demikian cepat bekerja membereskan jiwa orang. Hujin, di mana adanya Yap Tsun Chu tanya Kwee In, ketika si nyonya sudah reda amarahnya dan sedang membareskan rambutnya yang kusut. Iyi, ni Sianu Hiap, untung kau keburu datang, kalau terlambat sedikit celakalah aku dinodei oleh si bangsat keparat berkata si nyonya dengan sikap geregeran dan wajah yang ayu cantik kemerah-merahan, rupanya jengah juga tubuhnya yang telanjang tadi diawasi oleh si anak muda. Hujin, sebaiknya kita menolong Yap Tsun Chu, di mana ia sekarang sahut Kwee In. Oh, ya, kenapa aku jadi tolol? Mari ikut aku Siaw Hiap. Kawanan penjahat banyak anak buahnya yang pandai silat, mungkin pekerjaan kita akan dirintangi. Hujin tak usah khawatir, sebab semuanya sudah aku bikin tidak berdaya. Heh, apa ia? Sejak kapan Siaw Hiap sudah datang kemari? Aku sudah membunuh Toa Taunia, menendang pinggang Jitaunia dan membuat tidak berkutik. Sem Taunia, sudah cukup untuk membuat seantero gerombolan penjahat itu ciut nyalinya. Kau jangan khawatir mendapat rintangan dari mereka. Sinyonya hentikan langkahnya, dan menatap wajah si anak muda yang cakep. Siaw Hiap, apakah kau omong, benar tanyanya kurang percaya. Untuk apa aku mendustai Hujin? Sinyonya ketawa manis sambil melirik genit. Kwee In tertegun melihat lirikan genit sinyonya cantik, hingga sinyonya ketawa manis, katanya, Siaw Hiap, kau jangan marah, aku percaya penuh kau telah membuat kawanan jahat itu tidak berdaya. Kwee In tidak menyahut, ia hanya ketawa nyengir. Nyonya Yap mulai melangkah pula, mereka akhirnya sampai di ruangan belakang, di mana kedapatan Yap Sukim telah diikat jadi satu dengan tiang. Keadaannya babak helur, rupanya ia telah dihajar oleh orang-orang jahat. Nyonya Yap menubruk suaminya yang setengah pingsan, katanya, To'anlong, kau sangat menderita tentunya. Oh, kasihan. Tanda petik. Sembari berkata, sinyonya membukai ikatan suaminya dan menyeka wajahnya yang berlumuran darah. Keadaan Yan Chung Chu benar-benar payah, sebab ketika ia dibebaskan dari ikatan, jalannya sempoyongan dan perlu dibimbing oleh istrinya. Pandangannya Yap Chung Chu masih suram, maka ia tidak memperhatikan adanya Kue In di sampingnya. Ia menanya pada istrinya, Nio Chu, bagaimana kau bisa bebas dari kawanan penjahat kejam itu? Kue In Siow Hiap yang datang menolong, sahut sinyonya seraya menunjuk pada Kue In yang berdiri tidak jauh dari mereka. Yap Chung Chu kaget, pandangannya diarahkan kepada Kue In. Siow Hiap, terima kasih, katanya. Pertolonganmu sangat berharga sekali, kalau tidak, kami suami istri akan menjadi korban kejahatan mereka. Syukur kau keburu datang menolong. Oh, Siow Hiap, terima kasih. Yap Chung Chu berkata sambil langkat kedua tangannya bersoja beberapa kali titik. Yap Chung Chu, pertolonganku hanya care kebetulan saja, maka kau jangan buat pikiran, sahut Kue In merendah. Sebaiknya, kita lekas-lekas meninggalkan tempat ini. Bagaimana dengan Hou Nia Sam Kui? Tanya si orang siap. Toa Taw Nia sudah mampus. Ji Taw Nia luka parah kena tendanganku tinggal Sam Taw Nia Chiaw Kui yang sekarang masih ada di depan. Aku telah menotok, maka ia tidak bisa kabur. Mari kita lihat ia di sana demikian Kue In menerangkan. Yap Chung Chu kuatkan hatinya untuk jalan, meskipun dibimbing oleh istrinya. Kalian jalan lebih dahulu, aku hendak menyelidiki lebih jauh dalam kuil, apakah masih ada orang yang perlu ditolong atau tidak. Berkata Kue In yang segera meninggalkan Yap Chung Chu dengan istrinya tanpa menanti jawaban pula. Yap Chung Chu ketakutan ditinggalkan pergi oleh Kue In tapi istrinya menghibur. Toa An Long, tak usah kau takut. Kue In. Siaw Hiap berani meninggalkan kita, pasti ia percaya keadaan sudah aman untuk kita. Legakanlah hatimu. Yap Chung Chu merasa tidak aman dengan tidak ada Kue In di sampingnya. Maka ia berkata kepada istrinya, Nio Chu, kau pergi sana, bantu Kue Siaw Hiap supaya ia lekas balik. Aku tunggu di sini. Nyonya Yap menurut. Hati-hatilah kau di sini, kalau ada apa-apa, kau boleh menjerit dan kita lantas datang pesan seng istri. Setelah membimbing suaminya diluduki di atas kursi kemudian ia meninggalkannya. Nyonya Yap mencari Kue In di beberapa ruangan, akhirnya ia dapatkan anak muda itu sedang asyik mengintip di jendela. Dengan berindap-indap, ia mendekati, sambil pegang tangan si anak muda, ia menegur pula, Siaw Hiap, asyik betul kau mengintip, ada apa terjadi dalam kamar. Kue In kaget tangannya dipegang oleh si Nyonya Yap. Hujan lihat kata Kue In, seraya balas memegang tangan si Nyonya. Nyonya Yap ketawa manis dan mencuri lihat apa yang terjadi di dalam. Terbelalak matanya si Nyonya muda, sesaat kemudian, telah terjadi saling remas tangan antara si Nyonya dan Kue In, sementara pandangan tetap diarahkan ke sebelah dalam. Apakah yang mereka saksikan? Kiranya dalam kamar itu telah terjadi pergulatan seru di antara dua insan yang sedang melepaskan napsu berahinya. Kue In yang masih hijau dalam pertandingan, rupanya tertarik oleh pergumulan hebat itu. Ia ingat waktu bergulat dengan Wee Hyang. Hanya si Nona yang banyak bekerja, sedang ia tidak tahu apa-apa. Kini ia mendapat teori dari apa yang ia lihat, hatinya bergejolak dan berdebaran, menyaksikan. Dua insan yang berlainan kelamin bertempur. Sementara Nyonya Yap sudah sering mengalami pertempuran itu dengan suaminya, hatinya tertarik dan merasa kagum melihat apa yang dipraktekan oleh kedua lawan itu dengan sengitnya, yang olehnya sendiri belum pernah dialami. Saling remas tangan, tanpa disadari oleh Kue In dan Nyonya Yap. Si Nyonya cantik meratap wajah Kue In yang cakep, hatinya melonjak penuh napsu, matanya bersorot aneh seperti memohon, bibirnya yang mungil bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara. Kue In menyaksikan itu, tiba-tiba saja hatinya menyala dan keduanya jadi saling rangkul dengan mulut membirsu. Dadanya si Nyonya berombak keras, turun naik bergerak-gerak kedua buah dadanya yang besar, membuat Kue In tak sabaran dan meremasnya, hingga si Nyonya menggeliat-geliat menahan napsu rangsangan yang makin berkobar. Siau Hiap bagaimana ini bisik si Nyonya pelan ketika bibirnya terlepas dari ciuman si anak muda yang mendadak jadi kasetanan. Kue In tidak menyahut, hanya ia merangkul pula si Nyonya dan menciumi. Tidak bisa, kita harus cari tempat, keluh si Nyonya sudah kewalaban menahan rangsangan napsunya yang berkobar. Tuh Iong Tanda Seru Tolong Tanda Seru tiba-tiba terdengar teriakan Yap Cungcu, kontan saja Kue In dan Nyonya Yap melepaskan pelukannya. Napsu iblisnya telah lenyap tanpa bekas, keduanya lompat memburu ke ruangan di mana Yap Cungcu menunggu. Kue In melihat Yap Cungca tengah dikurung oleh tiga orang, satu imam dan dua orang lainnya adalah Ciau Kui dan Gowen. Melihat Kue In dan Nyonya Yap memuncul, tiga orang itu melepaskan Yap Cungcu, dan berbalik menghadapi Kue In dan Nyonya Yap. Imam itu perawakannya jangkung, hidungnya besar seperti hidung singa, wajahnya menakutkan. Ia adalah Kialeng Tojin, guru dari Hounia Sam Kui. Ia yang telah melepaskan Ciau Kui dari Totokan dan menolong Gowen, hingga bisa jalan lagi. Suhu, ini dianya si bocah yang telah membunuh Mati Toako kata Gowen, tatkalah melihat Kue In runcul. Habaha ketawa si imam. Aku kira orang dengan delapan tangan dan dua kepala, tidak taunya hanya bocah ingusan saja. Hei, bocah, mari sini. Kau yang telah membunuh muridku. Kue In datang mendekat dengan tenang-tenang saja. Kalau benar, kau mau apa jawab Kue In berani? Kau harus mengganti jiwa, baru urusan beres kata si imam, Jumawa. Apakah rencanamu dengan jiwaku? Tanya Kue In. Aku akan mengambil kepalamu untuk dipakai menyembah yang ngirohnya muridku. Bagus, kau cobalah ambil kepalaku. Bocah Totol Bentak Kialeng Tojin. Kau tidak mau membunuh diri sendiri, apaku doaku yang turun tangan? Kue In tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan si imam. Kau masih bisa kerawa, sedang kematian sudah ada di depan mayamu. Koma mengapa tidak boleh ketawa? Memangnya ada sangkutan apa dengan kematianku? Kialeng Tojin gemas melihat Kue In seperti ngeledeknya. Lihat aku bikin terlepas kepalamu teriak Kialeng Tojin, seraya meloloskan pedangnya dan menyerang Kue In. Jago kita tidak berkelit, ia menanti sampai ujung pedang datang dekat, dengan dua jarinya menjepit. Heran, begitu ujung pedang dijepit oleh dua jarinya Kue In, tampak tidak bergerak sekalipun Kialeng Tojin menarik-narik keras dengan mengerahkan seluruh tenaganya, sampai ia mengeluarkan peluh sekujur badannya. Kau keras-keras menarik, aku khawatir pedangmu nanti patah Kue In mengejek. Binatang sahut Kialeng Tojin. Pedangku terbikin dari baja murni, mana bisa patah? Kau jangan jual lagak di depan Toya. Kau kau tidak percaya, nah, tariklah keras sedikit kata Kue In. Kialeng Tojin menurut. Tak! Tiba-tiba terdengar suara, dan benar saja pedangnya si imam kira-kira lima dim dari ujungnya telah patah. Sambil memegangi pedang buntung, Kialeng Tojin mengawasi kepada Kue In yang berseri-seri ke arahnya. Aku kata apa barusan kau tidak percaya, sekarang pedangmu yang terbikin dari baja murni patah, siapa yang mau gantikan Kue In menggoda si imam? Kialeng Tojin mendengus sidungu ya. Ia lemparkan pedang buntungnya, lalu menerjang dengan tangan kosong. Dengan senjata pedang tak bisa menang, apalagi ia bertempur dengan tangan kosong, maka Kue In seenaknya saja mempermainkannya. Melihat dirinya dipandang sangat tenteng oleh lawannya, si imam menjadi gusar sekali. Ia keluarkan tipu-tipu silatnya yang mematikan. Namun, Kue In tidak kasihkan dirinya kena diserang, malah si imam lama-lama menjadi kecapaan sendiri dan napasnya ngosrigosan. Melihat gurunya dipermainkan demikian, Gowen turun tangan. Tiaw Pui juga mau mengeroyok kalau tidak Nyonya Yap menghadang dan membentak, manusia inakau jangan keterlaluan terhadap Kue E Tiaw Hiap, lihat pedangku. Nyonya Yap berkata sambil memutar pedangnya menyerang kepada Tiaw Pui. Dua orang tersebut jadi bertanding, sedang Kue In dikeroyok oleh dua orang, si imam dan muridnya, Gowen. Mereka mendesak keras, dengan pengharapan Kue In dapat didesak dan dibinasakan untuk membalas sakit hatinya Sang Toako, Takwichiya Sen. Kue In lihat Kero menyerangnya si imam sangat ganas, maka hatinya tidak senang. Kau maka rupanya adalah imam jahat, maka serangan-seranganmu sangat ganas, berkata Kue In seraya berkelit dari serangan si imam. Orang seperti kau demikian ganas, aku percaya kau bukannya orang baik-baik. Maka, terimalah hukumanmu. Menyusul badannya Kue In berkelebat, tahu-tahu tubuh si imam sudah terpental jauh dua tombak, jatuh untuk tidak bangun lagi, mati, kena tendangan maut Kue In. Sementara itu, Gowen tampak berdiri bagaikan patung kena ditotok. Kue In melihat pertarungan Nyonya Yap dan Tiaw Kui. Si Nyonya cantik rupanya memang ada ahli pedang karena Tiaw Kui tidak berkutik kena dikurung oleh pedangnya. Nyonya Yap masih muda, usianya di bawah 4 putuh tahun, sekalipun ia sudah punya dua gadis Siu Lian dan Siu Lin yang berumur 18 tahun dan 17 tahun. Ia menikah dengan Yap Chung Chu ketika usianya baru 16 tahun. Jadi, kalau dihitung dengan teliti, paling juga usia si Nyonya antara 35-36 tahun. Parasnya masih sangat cantik dan tubuhnya serba padat menggiurkan, ia selalu merawat dirinya untuk tetap awet muda. Kadang-kadang Yap Chung Chu yang menjadi suaminya suka berkata, Nio Chu, kau selalu bersolek. Kecantikanmu makin hebat saja, aku khawatir nanti kehilangan kau. Sambil ketawa manis, si Nyonya muda menjawab. To An Long, kau mengkhawatirkan aku apakah aku tidak mengkhawatirkan kau? Hihihi. Koma aku makin lama makin tua, sebaliknya, kau makin lama makin muda. Tidak menjadi soal, asal kita masih sama-sama menyala. Yap Chung Chu kewalahan mendengar bantahannya seng istri yang cantik. Kue In melihat pertempuran si Nyonya dan Chiao Kui tidak akan memakan tempo lama lagi, benar saja satu kali si Nyonya berkata kena pedangnya Chiao Kui terlepas dari tangannya karena pundaknya terluka oleh tusukan pedang si Nyonya. Nyonya Yap terkekeh-kekeh ketawa melihat lawannya berdiri menjublak. Bagus memuji Kue In, hingga si Nyonya hentikan ketawanya dan memandang ke arah si anak muda yang bersenyum kepadanya. Nyonya muda itu balas senyuman Kue In dengan lirikan yang berarti, hingga Kue In berdebaran hatinya. Nyonya Yap lalu menghampiri suaminya, kepada siapa ia menanyakan keselamatannya. Hampir saja aku binasa kalau kalian tidak keburu datang kata Yap Chung Chu. Mereka ada sangat jahat, bagaimana kalau kita binasakan saja tanya Seng istri kepada suaminya. Yap Chung Chu anggukan kepalanya. Nyonya Yap tidak banyak cincong lagi, lantas saja ia merdiri Chiao Kui, sekali pedangnya berkelehat, kepalanya si penjahat nomertga telah menggelinding jatuh di lantai, demikian juga dengan kepalanya Gowen. Kue In tidak merintangi perbuatannya sinyonya yang telengas sebab ia juga benci kepada Chiao Kui dan Gowen yang jahat itu. Bagaimana dengan yang di dalam tiba-tiba Kue In menanya? Sinyonya melengak sebentar, matanya melirik tajam pada Kue In. Ia lantas lari ke dalam, maksudnya untuk menghabiskan jiwanya dua orang yang sedang bergulat tadi. Ia mengharap akan disusul oleh Kue In, akan tetapi, beberapa kali sinyonya menengok ke belakang, ternyata si pemuda tidak mengikutinya. Hatinya sangat menyesal, karena dengan menyusulnya Kue In, mereka dapat ketika untuk menuangkan isi hatinya, tidak seperti barusan hanya bibir dan hidung yang bersentuhan, tidak mengeluarkan isi hati masing-masing bahwa mereka ada cinta satu dengan lain. Ketika Nyonya Yap mengintai diri jendela, ia lihat di dalam sudah tidak kelihatan dua insan yang barusan menemonstrasikan Kero bagaimana orang harus bergulat sengit untuk mendapatkan kenikmatan berbareng. Ia menyesal tidak menemukan dua orang yang entah siapakah mereka itu. Nyonya Yap menduga bahwa si wanita adalah gula-gulanya salah satu pemimpin dari Hounia Sam Kui, sedang si pria adalah orang bawahannya si pemimpin yang telah menaruh cinta satu dengan lain. Mereka telah menggunakan kesempatan seng pemimpin tidak ada di markas, mereka telah membuat pertemuan dan melampiaskan rasa rindunya. Seketika telah berbayang adegan hebat tadi di depan mati sinyonya muda. Ia melihat bagaimana si wanita mainkan pinggulnya dengan tangka sekali, sedang si pria sembari bekerja, telah menghisap bawah dadanya si wanita hingga menggelap-geliat merasakan kenikmatan. Suatu pemandangan yang belum pernah dialami sendiri olehnya, makanya juga saat itu, ia telah meremas-remas tangannya kuein tanpa disadari, ia merasakan adegan yang dilihatnya itu telah dialami sendiri. Napsunya berkobar dan ia menatap kepada kuein yang cakap dengan sorot memohon, rangkulan kuein dengan ciumannya yang hangat membuat agak kreda napsanya yang berkobar. Kasihan sinyonya muda telah kecelai mengharap kuein datang mengikutinya tidak kesampaian. Kenapa kuein tidak membuntuti sinyonya cantik pergi ke belakang? Itu karena kuein masih hijau untuk menyelami apa yang dipikir oleh si wanita cantik, lagi pula ia merasa menyesal untuk kejadian barusan dengan nyonya yap. Ia merasa bersalah terhadap yap changcu, maka ia tidak berani berkisar dari si orang si yap. Ia takut kesetanan, berabelah nanti urusan. Hek bin sin tong yang termasihurnamanya telah berjinah dengan wamta yang ada suaminya. Ketika nyonya yap balik lagi, ia lihat kuein sedang kongkong dengan suaminya. Bagaimana hujin, apakah kau sudah bereskan DNA manusia itu tanya kuein? Nyonya yap agak asal mukanya dan hendak menjawab pertanyaan kuein. Siapa itu dua manusia? Siow hiap tanya yap cuncu yang tidak tahu apa-apa. Orang jahat, nyonya yap mendahului kuein menjawab. Bagaimana, apa nyocu sudah memberskannya? Koma mereka sudah kabur ketika aku sampai di sana. Kuein melengap. Ia mengawasi si nyonya muda, tapi nyonya yap belagak pilon, tidak membalas menatap si anak muda. Bagaimana, apakah kau sudah kuat jalan? Toanlong tanya seng istri. Tunggu dulu, aku sedang cerita pada kuei siow hiap tentang kita kena di jebak dalam sarangnya penjahat, sahut seng suami, kemudian telah melanjutkan penuturannya kepada kuein. Perihal mereka suami istri telah jatuh di tangannya hou niya sem kui. Kuein mendengarkan ceritanya yap cuncu tanpa berpaling kepada nyonya yap. Sekarang berbalik nyonya yap yang gelisah seolah-olah tidak dihiraukan oleh kuein. Lucu kelakuannya si nyonya muda, ia saban-saban berkata ini dan itu untuk memperlengkap penuturan seng suami dengan harapan si anak muda berpaling kepadanya, namun kuein hanya anggukan kepala tanpa melihat kepadanya. Kesal si nyonya nampak wataknya si anak muda yang aneh. Kiranya yap cuncu dengan istrinya, dengan membawa sepuluh orang pengantar, telah bikin kunjungan kepada familianya yang mengadakan pesta perkawinan. Dalam perjalanan pulang, mereka telah dihadang oleh orang-orangnya hou niya sem kui. Mereka bertempur, yap cuncu dan istri telah keuarkan ilmu pedang niya untuk mengusir anak buahnya hou niya sem kui, namun, akhirnya mereka kewalahan lantaran lawan terlalu banyak dan mereka ditawan. Tiao kui kegirangan teiah dapat menawan yap cuncu dan istrinya. Anak buah yap cuncu yang masih hidup, telah digiring ke belakang markas, sedang yap cuncu dan istrinya ketika sampai di markas, telah dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di belakang. Toa taunia chia sem tertarik oleh wajahnya nyonya yap yang cantik, maka ia telah dipisahkan dari suaminya. Yap cuncu melihat istrinya dibawa jadi sangat gelusar dan memaki-maki, hasilnya ia ditampar pergi datang dan ditendang beberapa kali oleh anak buahnya hou niya sem kui, hingga terluka parah dan tak dapat memaki pula. Cian wukai sementara itu telah keluar lagi dari markas, untuk mencari korban lainnya orang-orang yang lewat di wilayahnya. Nyonya yap yang dipisahkan dari suaminya telah dijebloskan dalam sebuah kamar yang indah dan serba bersih sekalipun tidak mewah keadaannya. Ia heran orang telah memisahkan ia dari suaminya. Ingin ia berontak dan membasmi kawanan penjahat, namun, ia tidak berdaya, kedua tangannya diikat kencang waktu dijebloskan dalam kamar. Ia duduk menangis di atas ranjang memikirkan nasibnya entah bagaimana nanti. Kapan ia ingat pemisahan dirinya dengan suaminya, bukan satu alamat baik, Ia menjadi seramlah lihat keadaan kamar yang indah dan serba resik dengan bau wangi yang menusuk hidung. Sebagai orang yang sudah pengalaman nyonya yap tahu maksud dirinya dipisahkan dari suaminya. Salah satu pemimpin dari Hounia Sam Kui akan mengganggu dirinya, ini tidak bisa salah, pikirnya. Mengingat itu, maka menangisnya si nyonya muda makin menjadi saja. Pengah ia menangis, tiba-tiba pintu terbuka dan masuk ia seorang laki-laki yang berperawakan tinggi kurus, usianya diperkirakan lima puluhan. Sorot matanya tajam, menunjukkan lewekangnya tinggi. Ia menghampiri si nyonya dengan tawa ha-ha-he-he. Kau mau apa datang kemari bentak nyonya yap, melihat orang unjuk sikap ceriwis sekali dan datang-datang duduk di dekatnya di tepi pembaringan. Aku Cia Sen, to aku dari Hounia Sam Kui, sahut orang itu ketawa. Nyonya yap terkejut. Dugaannya bakal menjadi kenyataan, bahwa dirinya akan diganggu, tapi ia tidak mau unjuk kelemahan, berkata pula, aku tidak ada urusan dengan kau, lekas kau keluar dari sini. Aku sengaja datang hendak menemanimu dalam kesepian, bagaimana kau mau mengusir aku, nyonya botoh kata Cia. Sam, seraya mengulur tangannya mengusap pitpi orang. Nyonya yap melengoskan mukanya, namun tidak urung, ia kena diusap juga. Marah hatinya si nyonya dipermainkan orang, tapi ia tidak berdaya, kedua tangannya diikat kencang. Ia tidak putus akal, maka seketika ia berubah sikap. Cia to aku, katanya dengan suara empuk titik aku sudah menjadi orang tawananmu, bagaimana juga tak bisa kabur dari sini, asalkah suka menembuka ikatan tanganku, kita nanti bisa ngobrol dengan gembira, apa kau pikir itu tidak baik? Cia Sam kerutkan alisnya berpikir. Senang hatiku kau kelihatan mau menyerahkan tanpa kekerasan, katanya. Tapi jangan kau tipu setelah aku lepaskan ikatanmu, kau nanti mempersulit aku. Tidak, tidak, masa begitu, jawab nyonya yap lantas. Cia Sam lantas mulai membuka ikatan si nyonya. Setelah merasa dirinya sudah bebas nyonya yap berkata, nah, ini baru benar. Nyonya yap kaget ketika tiba-tiba saja Cia Sam merangkul dan hendak menciumi hingga perkataannya tadi terhenti. Ia meronta-ronta dan memaki kalang kabut. Cia Sam tidak kesampaian mencium si nyonya cantik, karena si nyonya sudah berontak dan mendorong ia dengan menggunakan tenaga penuh, sehingga si orang si Cia mundur melepaskan pelukannya. Binatang maki nyonya yap. Kau berani menghina nyonya mu. Kau kata mau menyerah, kenapa kau melawan kehendakku? Siapa yang bilang mau menyerah? Aku hanya berkata mau mengobrol denganmu tapi aku tidak mau kau berbuat kurang ajar seperti tadi. Bagus. Kau berani telan perkataanmu sendiri? Kata Cia Sam, berbareng ia menyergap si nyonya, tapi nyonya yap sudah dapat berkelit dengan bagus. Cia Sam penasaran, ia mengubar si nyonya, hingga dalam kamar yang sempit itu mereka saling kejar. Nyonya yap kehabisan daya, ia gunakan kepandainya melawan Cia Sam, namun ilmu silatnya tangan kosong tidak bisa berbuat banyak dihadapi kepada Cia Sam yang tinggi kepandainya dan lewekangnya juga memang jauh dari si nyonya. Nyonya yap mandik ringat melayani si setan beracun Cia Sam yang beringas hendak menerkam dirinya. Akhirnya, ia kena dipeluk dan dipondong ke atas ranjang, namun, nyonya yap dengan dekat masih berontak-rontak keras ketika dilucuti pakaiannya. Tok Cia Sam dongkol si nyonya tidak mau menyerah, ia lalu menotok hiatus si nyonya, sehingga nyonya yap tidak berkutik badannya. Kau terlalu banyak lagak nyonya manis, berbareng ia menciumi nyonya yap yang sudah tidak berdaya, ia hanya bisa melelahkan air matanya dipermainkan oleh si setan beracun, yang dengan senaknya saja kemudian telah meloloskan satu demi satu pakaiannya si nyonya cantik sampai tidak sehelai benang pun yang melintang di tubulnya. Nyonya yap sudah putus asa, pikirannya sebentar lagi ia akan menjadi korban kebinatangannya Toako dari Hounia Sam Kui. Sungguh mengenaskan dirinya akan dinodai oleh orang yang baru dikenal dan ia sangat benci. Tapi apa daya? Ia tidak berdaya, ia hanya akan menerima nasib dipermainkan. Oleh Chia Sam, si setan beracun dari Hounia Sam, Kui yang terkenal telengas kalau sudah permainkan korbannya. Nyonya yap hanya dapat melelahkan air matanya lebih deras pula apabila memikirkan nasibnya yang malang, nyonya yap ngeri melihat Chia Sam sudah bersiap-siap dengan membuat tubuhnya juga seperti dirinya pada saat itu. Apa mau? Ketika si kepala berandal memeluk dan menindih si nyonya yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba terdengar ketukan gencar pada pintu. Chia Sam murung memasukkan senjatanya ke dalam pintu gerbang korbannya. Ia turun ranjang cepat berpakaian dan lari membuka pintu. Ia menanya pada anak buahnya ada apa yang telah terjadi? Dengan gugup anak buahnya telah melaporkan ada orang kuat yang menerjang masuk dan hanya si pemimpin kepala saja yang dapat mengatasi kepandainya lawan, sebab dua pemimpin lainnya telah tidak berdaya oleh orang yang datang itu. Marah sekali Chia Sam, maka ia lantas pergi mengikuti anak buahnya sebagai penunjuk jalan, di mana ia telah bertempur dengan Kuein yang berkesudahan, malah jiwanya telah dibikin melayang oleh jago kita. Selanjutnya Kuein telah menolong si nyonya ketika hendak diperkosa oleh anak buahnya si pemimpin dan ia dibebaskan dari totokan. Demikianlah penuturan Yap Chung Chu yang sekali-sekali dilengkapi oleh keterangan Seng Istri. Sungguh jahat mereka itu, Kuein menggumam. Menurut pikiranku, lebih baik kuilnya dibakar saja, supaya tidak bersarang pula lain kawanan penjahat nyonya Yap menyatakan pikirannya. Yap Chung Chu dan Kuein menyatakan persetujuannya. Anak buah Yap Chung Chu telah diketemukan di sekap dalam sebuah ruangan yang gelap. Mereka lalu dimerdekakan dan diajak melakukan penggeledahan lebih jauh dalam kuil tersebut. Ternyata semua orang-orang jahat sudah pada kabur. Setelah membereskan barang-barang berharga, diangkut untuk dirmakan kepada orang, orang miskin, Yap Chung Chu suruh orang-orangnya membakar kuil itu. Seng jago merah dengan lahapnya telah makan kuil yang sudah kering itu dan dalam tempo pendek saja telah menjadi rata dengan tanah. Kuei Siao Hiap, bagaimana kalau kau tinggal beberapa hari di rumah kami sekedar lebih mempererat hubungan kita dan ingin kami menyatakan terima kasih kami, berkata Yap Chung Chu setelah kuil rata dengan tanah dan mereka hendak berangkat. Ya, Siao Hiap, jangan menolak undangan dari suamiku, menimpalinya Yap, secara diam-diam di luar Tau Seng suami telah mengerlingkan matanya ke arah si anak muda. Kuei In ketawa nyengir, ketawa yang khas, yang tidak gampang orang melupakannya. Terima kasih Chung Chu dan Hu Jin, kata Kuei In kemudian. Koma aku harus membereskan suatu urusan penting, maka tidak berani aku menerima undangan kalian. Nanti, kapan urusanku sudah selesai pasti aku akan mampir di rumah kalian untuk omong-omong. Yap Chung Chu cemas mendengar jawaban Kuei In. Sementara Nyonya Yap, yang mempunyai maksud tertentu. Kalau Kuei In dan di rumahnya, merasa sangat kecewa. Dengan, jawaban si anak muda. Ia agak memberngut dan mengawasi si anak muda dengan sorot metim menyesalkan. Namun, Kuei In hanya gandakan ketawa saja melihat si Nyonya Dongkol. Kuei Siao Hiap, kata Yap Chung Chu pula, Kalau kita mau terus-menerus mematuhi urusan, memang juga kita tidak ada tempo untuk berkumpul dengan teman-teman sekedar melepaskan rasa lelah, maka aku harap kau tidak menolak atas undanganku ini. Aku hanya, minta kau tinggal dua-tiga hari saja di rumahku, setelah itu, kau boleh meneruskan perjalananmu satu lagi. Kuei In tidak menjawab, sedang, Nyonya Yap mesem dan kasih kode supaya si anak muda mau terima undangannya Seng Suami. Kuei In tidak enak hatinya. Ia mengerti, kalau ia terima undangan Yap Chung Chu, pasti ia tidak bisa tenteram digoda oleh Nyonya Yap yang kelihatan bernapsu sekali mengajak ia mencinta. Kalau umpamanya ia dapat mempertahankan godaan si Nyonya, tidak apa, tapi, kalau sebaliknya, berabe juga ia, bernoda terhadap Yap Chung Chu yang baik hati itu. Terima kasih, urusan ada sangat penting, tak dapat aku menundanya, sahut Kuei In kemudian. Kembali si Nyonya merengut. Kuei Siow Hiap rupanya sedang ditunggu oleh Nona cantik, makanya ia bersikeras menolak undangan kita, ia berkata pada suaminya. Yap Chung Chu ketawa ia pikir perkataan istrinya ada kemungkinan, maka ia berkata, kalau demikian adanya, biarlah pada lain kesempatan aku harap Kuei Siow Hiap tidak melupakan rumah kami di Coa Kecun. Tanda petik. Kuei In melengek dan merah selebar mukanya karena jengah. Di luar taunya Yap Chung Chu, ketika Kuei In melirik pada Nyonya Yap, si Nyonya cantik telah jebikan bibirnya yang mungil dengan senyum di kulum. Kuei In kaget sebab itu adalah gaya ces Buei Hiang, mana kaya Seng Enci sedang mengejek. Kuei In tidak mau lama-lama berkumpul dengan mereka, khawatir hatinya nanti kena dijatuhkan oleh si Nyonya cantik. Maka begitu mendapat kesempatan, ia telah pamitan kepada Yap Chung Chu dan istrinya. Dengan satu dua kali lompatan tubuhnya lantas menghilang di antara pohon-pohon lebat. Kuei In sudah pergi, hatinya Nyonya Yap merasa hampa. In tundukan kepala berpikir, kenapa anak muda itu demikian alot untuk menyambut cintanya yang berkobar-kobar? Entah kapan dapat bertemu pula dengan si anak muda? Yap Chung Chu lihat istrinya Murung, ia menyangka Seng Istri tidak puas dengan kepergiannya Kuei In, sebab ia belum dapat melayani si anak muda sebagai tanda terima kasihnya si pendekar muda telah menolongi mereka. Maka ia telah menghibur, Nio Chu, jangan cemas dengan kepergiannya Kuei In. Siyao Hiap, siapa tahu dalam, tempo pendek, ia kembali ke rumah kita dan disitulah kita dapat menyatakan perasaan terima kasih kita dengan pelayanan kita yang istimewa. Tanda petik. Nyonya Yap bersenyum. Diam-diam ia ketawa geli, Seng Suami tidak bisa menebak perasaan hatinya yang kosong ditinggal pergi oleh Kuei In. Bab 59. LAMHY Molye dan Kuei Chugie menantikan Englian beberapa hari di lembah Tonghanggei, nyatanya si Nona tidak kelihatan munculkan diri, maka mereka pikir Englian tentu sudah pergi ke Coakok, mereka lantas meneruskan perjalanannya. Kemana Englian? Apakah si Nona telah pergi ke Coakok? Tidak, Englian masih ada di lembah Tonghanggei dalam goa tersembunyi di sela-sela gunung. Ia tahu bahwa Su Chowunya dan Kuei Chugiei ada menantikan ia dalam rumahnya maka ia tidak berani munculkan diri. Sementara itu, buntingannya sudah makin membesar saja. Englian menjadi kebingungan, bagaimana ia nanti kalau melahirkan tidak ada yang bantu. Terkadang pikirannya ingin pergi ke Coakok, namun ia merasa malu pada Su Chowunya karena perbuatannya. Kalau di sana ia melahirkan anak manusia tidak apa, sebaliknya, kalau ia melahirkan anak gorilla, apa katanya Seng Su Chowua nanti? Oleh karena itu, Englian nekat menghadapi kelahiran anaknya dengan tidak mendapat bantuan siapa juga. Demikian pada suatu malam, ia rasakan perutnya sakit ia menduga akan melahirkan pada saat itu. Sambil memijit-mijit perutnya sendiri, tampak Englian berkaca-kaca matanya menangis. Ia ingat akan cintanya Kue In yang besar terhadap dirinya, ingin ia bertemu dan ditemani oleh adik Innya Calam saat yang gawat menghadapi kelahiran anaknya. Namun, ia merasa malu apabila ia ingat akan pengkhianatan cintanya kepada Kue In, ia berhubungan dengan si Awek, si Gorila, sehingga ia bunting. Dekat pagi, Englian telah jatuh pingsan tidak tahan menderita sakit perutnya. Entah berapa lama ia jatuh pingsan, sampai sayut-sayut ia mendengar suara bayi menangis. Hatinya Englian berdebaran, apakah yang menangis ITN anak manusia atau anak gorilla? Lebih heran lagi ia mendengar suara tangisan itu saling bergantian, ia menduga bahwa ia telah melahirkan bayi kembar. Cepat-cepat ia membuka matanya dan memeriksa keadaan oroknya, benar saja ia telah melahirkan bayi kembar. Ia adalah gadis Kang Owiar, kuat, mempunyai tenaga dalam yang sempurna, maka dengan melahirkan sepasang anak kembar tanpa pertolongan, tidak membuat ia menderita. Malah seketika ia dapat bangun dan mengurus dua anaknya yang berlepotan darah. Englian dapat kenyataan bahwa anaknya itu adalah laki-laki semua bersyukur kepada Tuhan, bahwa bayinya berwujud manusia bukannya anak gorilla yang ia paling takuti. Yang menarik perhatian adalah keadaannya yang tidak sama, satu hitam dan yang lainnya putih, wajahnya sendiri tidak terpengaruh oleh wajah gorilla. Alisnya tebal dan hidungnya agak besar, namun itu semua tidak membuat Englian merasa cemas, diam-diam ia bersyukur, mereka lahir dengan selamat. Dalain hari-hari berikutnya, Englian repot juga merawat dua bayinya itu. Lah jarang keluar goa, khawatir ketemu musuh yang datang hendak mencari Kwein. Kalau toh, ia keluar goa, hanya sebentaran saja, namun, ia membawa senjata lengkap. Di samping pedang pendek tanda metu dari Kwein, ia membekal tujuh buah witu kayu ikinan Kwein serta ular emasnya juga disembunyikan di bawah lengan bajunya seperti biasa. Meskipun sembunyi-sembunyi, akhirnya Englian ketemu juga musuh yang datang hendak mencari Ed Sin Keng. Ia kesomplokan dengan musuh itu yang terdiri dari tiga orang tua, jauh dari luar goa tempat sembunyinya, habis ia mencari hidangan untuk makannya. Biasanya Englian paling gembira kalau ketemu musuh, apalagi bertempur dengan dikeroyok banyak lawan, tapi kali ini ia kerutkan alisnya dan merasa khawatir. Ia khawatir bukannya takut melawan tiga musuh itu yang kuat, namun ia memikirkan sepasang bayinya yang ia tinggalkan dalam goa yang dijaga oleh dua ekor kera, pek, gan dan pek, tau, dua ekor kera mata putih dan kepala putih, kesayangannya Kwein, dan mereka ternyata ada setia kepada Englian. Biasanya Englian suka suruh dua ekor kera itu yang memetik buah-buahan untuk ia makan, namun hari itu, Sinona ingin ayam panggang, maka ia keluar sendiri untuk menangkap ayam. Apa mau ia telah ketemu dengan tiga lawan yang bukan sembarang, in lawan, mereka adalah jago-jago kawakan dari sungai Telaga, Kang O, yang telah terkenal Telengas. Mereka bernama Chow Asyang, Kam Leng dan Kuan Seng dari Gunung Kiansan, terkenal dengan julukannya Kiansan Semeng atau Tiga Benggolan dari Kiansan. Tiga orang tua itu yang usianya masing-masing sudah lewat setengah abad merasa heran berpapasan dengan wanita cantik dalam lembah yang sunyi itu. Chow Asyang yang menghadang di depan si Nona telah menanya, Nona kau berkeluyuran dalam lembah apa sendirian atau punya teman? Aku keluyuran sendirian atau berteman, apa sangkutannya dengan kamu, sahut Eng Lian dengan nada kurang senang. Kami mau ketemu dengan Hek Bin Sintong, tolong kau antarkan kami ke sana, berkata pula Chow Asyang, yang tidak hiraukan Eng Lian kelihatan tidak senang. Aku tidak kenal dengan Hek Bin Sintong, mana bisa aku antar kalian? Hahaha tanda seru tertawa Chow Asyang Nona kecil kau jangan mendusai orang tua, lekas antar kami ke sana. Memangnya aku budakmu kau main perintah seenaknya saja sahut Eng Lian. Budaku atau bukan, setelah kau ketemu dengan Kiansan Semeng, harus menurut perintahnya, kau mengerti. Aku tidak peduli Kiansan Semeng Tau Capeng, sepuluh jagoan, aku tidak takut kau mau apa. Chow Asyang lengak mendengar jawaban Eng Lian yang tidak memusinkan julukannya yang sangat terkenal dalam kalangan Kang O. To aku, nyeletukam leng. Budak liar ini harus dikasih rasa, baru kenal kelihayan kita, kalau tidak, ia mana mau tunduk pada kita. Ya, betul. To aku, menimbrung Kuan Seng seraya cengar-cengir kepada Eng Lian, hingga si Nona merasa sebaliat tampangnya yang tidak enak dilihat. Boleh sahut Eng Lian. Kalian mau maju semua atau satu-satu, boleh saja, Nona melayani satu-dua jurus. Dari kata-kata Eng Lian, terang si Nona memandang Enteng kepada mereka. Tidak heran kalau Kuan Seng yang berangasan adatnya sudah jadi naik hitam. Meskipun begitu, ia tahan amarahnya karena melihat kecantikan si Nona yang membesonakan hatinya. Jite, kau maju layani satu jurus, biar ia tahu siapa Kiansan Semeng berkata Chow Asyang kepada Kam Leng. Kam Leng maju tanpa banyak bicara pula telah bertempur dengan si Nona. Eng Lian yang lincah dan gesit membuat Kam Leng jadi keheranan. Kau belajar dari mana Nona kecil? Baik sekali ilmu silatmu kata Kam Leng. Belajar dari mana kau tak usah tahu, jawab si Nona ketawa ngikik. Hektometer mendingus Kam Leng. Kau sangat jumawa, kalau tidak ditangkap dan dikasih hajaran beberapa rotan memang kau selalu memandang Enteng kepada orang tua. Hihihi Eng Lian tertawa, berbareng tubuhnya si Nona berkelebat dan tahu-tahu jenggotnya Kam Leng kena dijamret beberapa lembar. Tentu saja Kam Leng kesakitan jenggotnya kena dicabut beberapa lembar. Lihat, Nona mu sudah dapat ini kata Eng Lian seraya angkat tangannya menunjukkan beberapa lembar jenggotnya Kam Leng yang tercabut tadi. Budak liar bentak Kam Leng marah. Lihat kakekmu akan bikin tulang keringmu remuk, supaya tidak bisa jalan. Berbareng dengan ditutupnya perkataan, badannya Kam Leng mendak, kaki kanannya menyapu laksana angin topan, hingga Eng Lian kaget dan cepat badannya mencelat untuk mengbindarkan serangan lawan yang mengarah betis kakinya. Kalau saja serangan itu mengenai sasaraannya, maka tulang keringnya si Nona bisa remuk Kam Leng telah menggunakan. Tipu tai hanghut liu atau angin besar meugempur pohon liu yang sangat libai. Begitu Eng Lian kakinya menotol tanah, ia telah mencelat lagi dan menghajar kedadanya Kam Leng. Yang belum keburuk perbaiki posisinya. Serangan datangnya laksana kilat, tidak heran kalau pukulan si Nona telah perdengarkan suara duk keras sekali bersarang di dadanya Kam Leng. Si orang sikam berbareng telah sempoyongan dan jatuh duduk, dari mulutnya memuntahkan darah segar, sehingga dua saudaranya menjadi kaget. Coas yang menghampiri saudaranya yang luka, sedang kuanseng telah maju menghadang di depan Eng Lian, bentaknya, gadis liar. Kau sangat kejam telah melukai sandaraku, maka sekarang aku mau balas. Hihihihi si Nona ketawa. Kakakmu sudah keok, bagaimana kau yang menjadi adiknya melawan aku? Hihihi, mana kena Eng Lian berkelit dan serangan kuanseng yang sangat bernapsah hendak menjatuhkan si Nona? Kuanseng merangsek. Panas hatinya kena diejek Eng Lian yang menggunakan tipu Heoliong Temjau atau Naga Hitam. Mengulurkan kukunya hendak mencengkeram tenggorokan. Eng Lian. Serangan hebat dan dilakukan dengan tiba-tiba sebenarnya dapat menemui sasarannya, namun, Eng Lian adalah Hexkim Choa Sianjo yang mendapat didikan langsung dari. Su Choa-nya, Lam Hai Moli, maka tidak mudah menjadi korban cengkeramannya kuanseng. Dengan senaknya saja ia berkelit hingga kembali si orang si kuan keheranan serangannya kandas di tempat kosong. Tiba-tiba si Nona berkelebat tubuhnya, membuat kuanseng kaget dan ia memejamkan matanya untuk terima nasib dihajar. Dadanya seperti seng kakak. Terdengar suara duk. Keras sekali, kiranya serangan Eng Lian yang bakal mendapat sasaran tepat telah ditangkis oleh Choa Sian. Eng Lian lompat mundur seraya merasakan kepelannya kesemutan saking kerasnya beradu tadi dengan tangannya Choa Sian. Sebaliknya, si orang si Choa juga merasakan tangannya yang dipakai menangkis tadi seperti telah patah. Ia rasakan sangat nyeri, matanya mengawasi pada Eng Lian dengan perasaan kagum. Eng Lian yang masih muda belia itu ada mempunyai tenaga luakang yang hebat, sesungguhnya ada di luar dari dugaannya Choa Sian, maka juga ia mengawasi si gadis dengan bengong. Eng Lian sebaliknya telah ketawa mesem. Kalian berdua boleh maju lawan aku tantang Eng Lian dengan tidak kedar sedikitpun. Choa Sian mengerti kalau satu lawan satu, mereka tidak ada yang menang lawan si Nona, maka ia ajak saudaranya maju mengeroyok. Kam Leng yang sudah mulai pulih lukanya, juga tidak mau ketinggalan dan ikut mengeroyok si Nona dengan gemas sekali. Eng Lian tangkas sekali menggunakan ginkangnya, hingga tiga orang itu tidak bisa apa-apa menghadapi si Nona yang nakal dan binal. Selama bertempur, selalu mulutnya tidak bisa diam naanggodai kepada tiga orang tua itu, sehingga Kian Sam Eng menjadi sangat gelusar dan kepingin menelan saja si Nona, hanya mereka tidak bisa lakukan. Eng Lian sebenarnya dapat melayani tiga jago tua itu dengan baik dan mungkin ia memperoleh kemenangan mutlak, cuma sayang ia mendapat gangguan karena kondisi badannya. Penaganya belum pulih betul, setelah melahirkan. Pada hari itu ia belum 40 hari sejak melahirkan anak kembarnya. Tidak heran, karena pengaruh itu, membuat si Nona lelah dikeroyok tiga orang tua jagoan. Selaka pikir Eng Lian, tatkalah melihat kondisi badannya tidak mengizinkan. Meskipun demikian, si Nona masih dapat menendang kamlang jatuh mendeprok. Ia njot tubuhnya, menjauhi dua lawannya yang sedang bernapsu hendak menangkapnya. Budak liar, kau mau lari kemana? Lihat Co atau Ayah akan tangkap kau berkata Co Asyang ketika melihat Eng Lian seperti hendak kabur. Eng Lian putar tubuhnya dan bengbareng menyambitkan Huitonia. Kena seru si Nona, benar saja Co Asyang terkulai jatuh di tanah, Hiato pada pundak kirinya kena ditotok pisau terbang dari kayu. Eng Lian memang pandai sekali menggunakan Huitonia itu. Kuan Seng melihat Toa Konya roboh menjadi ketakutan. Jikonya sudah tidak bisa bangun sekarang Toa Konya kena direbohkan si Nona, kira bagaimana ia sendiri dapat melayani si Nona? Eng Lian di lain pihak rasakan badannya sudah sangat letih, mendadak kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang tanpa diingini, badannya tiba-tiba saja terkulai dan roboh di tanah. Hal mana membuat Kuan Seng yang barusan hentikan mengejarnya, menjadi terheran-heran melihat si Nona roboh dengan tiba-tiba saja. Ia menduga si Nona telah menggunakan akal memancing dirinya datang mendekati Eng Lian. Namun, ketika diperhatikan si Nona diam saja, ia jadi penasaran untuk melihatnya. Pelan-pelan ia beranikan hati mendekatinya. Kapan ia lihat keadaan Eng Lian, hatinya kegirangan, si Nona tengah memejamkan matanya dengan tidak tahu keadaan di sekitarnya. Untuk mendapat kepastian apakah Eng Lian masih sadar, Kuan Seng telah menggoyang-goyangkan tangannya, namun Eng Lian tinggal diam saja tidak bergerak. Wajahnya Eng Lian yang tengah memejamkan matanya mempesonakan pandangan si kakek yang masih menyala, pada dahinya si Nona banyak keringat bulu matanya yang lentik menarik basah oleh peluh. Pelan-pelan Kuan Seng gunakan satangannya untuk menyeka peluh pada dahi dan bulu matanya si Nona, wajahnya pun diseka bersih. Baru di situ ia pesta merangkul dan mencumi si Nona yang tidak berkutik dalam pingsan. Bukit dadanya si Nona yang menonjol besar, maklumia sedang neteki sepasang bayinya, padat dan kencang, membuat Kuan Seng tidak puas kalau tidak membukanya. Sepasang buah dada yang montok putih laksana kapas, tampak keluar dari balik pakaiannya Eng Lian setelah dibuka oleh Kuan Seng. Bukan main lahapnya Kuan Seng, ia meremas-remas dan menghisapnya. Tiba-tiba ia kaget, karena buah dada itu telah mengeluarkan air susu. Kuan Seng mengerti bahwa si Nona sedang neteki anaknya. Di mana anaknya sekaranglah ingin melihatnya. Tapi, sementara itu rangsangan napsunya bikin ia kewalahan, tangannya binal dan coba melucuti pakaian Eng Lian, tapi batal, ketika ia ingat bahwa di situ ia bukan sendirian, ada dua orang saudaranya yang mengawasi kepadanya tentu. Ia melirik pada dua saudaranya. Kam Leng masih duduk mendeprok, sedang Co Asya yang tengah berdiri tidak berkutik, semuanya pada mengawasi kearahnya. Kuan Seng menjadi malu. Sekarang ia menghadapi dua pilihan, apakah ia membebaskan Toakonya dari Totokan dulu atau ia kerjai si cantik dulu. Ia bingung memutuskannya. Kalau membebaskan Totokan Co Asyang, ada kemungkinan maksudnya untuk melampiaskan napsu binatangnya gagal, karena dicegah Seng Toako. Dalam bingung untuk memutuskan pilihannya itu, ia melirik pada Eng Lian. Wajahnya si Nona yang cantik dengan sepasang buah dada yang menantang membuat ia bernapsu benar untuk menikmati kesenangan dengan si Nona. Akhiraya ia ambil putusan untuk bersenang-senang dulu dengan si Nona, urusan lainnya baru dipikirkan belakangan. Ia malu kalau bekerja di situ, maka juga ia lantas pegang lengannya Eng Liao dengan maksud mau dipondong dan dibawa ke lain tempat yang tidak terlihat oleh dua saudaranya. Aduh tiba-tiba saja ia menjerit, matanya berbareng melihat sepasang ular emas telah melompat pergi setelah menggigit leharnya. Rupanya kotak Kim Cho A kena ketekan alat rahasianya, maka Kim Cho A dengan lantas keluar untuk menolong majikannya. Kurang ajar, ular dari mana usilan mengganggu tuan besar, mau senang-senang berkata Kuan Seng Seraya menguber pada sepasang Kim Cho A yang sedang lugat-legat mencari kotaknya pula. Kakinya diangkat hendak menginjak dua ekor ular itu, namun, belum kakinya dapat menginjak, sepasang ular itu sudah melejit seperti menjauhkan diri. Berbareng saat itu Kuan Seng merasakan tubuhnya lemas dan ia jatuh duduk, kemudian rebah merasakan seluruh badannya panaslah tidak bisa berteriak lagi memanggil dua saudaranya yang saat itu tengah mengharap pertolongannya. Cho A Seng dan Kam Leng merasa heran melihat dengan tiba-tiba saja adik bontotnya tidak jadi meraih englian dan tidur di dekatnya. Cho A Seng tak dapat berteriak memanggil, karena ia kena ditotok, sebaliknya, Kam Leng dapat meneriaki saudaranya. Hei, Sam T, kenapa kau enak-enakan tidur dekat si jelita? Lekas kemari, tolong to aku dan aku, sebentar kalau si nonasiuman, sudah tidak ada tempo lagi untuk mengalahkannya. Hayo, jangan main-main. Urusan kesenangan masih ada waktu lain, bukannya di sini tempatnya, kita sedang nih lakukan tugas mencari etsin keng. Tapi kata-kata Kam Leng tidak dihiraukan oleh Kuan Seng, hingga Kam Leng dan Cho A Seng menjadi dongkol sekali dan menutup perbuatannya Seng adik ketiga itu. Namun, pelan-pelan mereka merasa curiga, sebab Kuan Seng kelihatan tidak berkutik. Kam Leng coba teriaki lagi adik bontotnya, tapi Kuan Seng tetap tidak menyahut, apalagi sekarang bekerjanya racun ular emas sudah beredar dalam darahnya dan menantikan waktu tubuhnya lumer menjadi air. Kecewa hatinya Cho A Seng dan Kam Leng melihat adiknya tidak bergerak. Kira-kira 15 menit kemudian tampak Eng Lian Seng Man. Ia kaget nampak kedua buah dadanya sudah keluar dari tempatnya dan meneteskan air susu, sementara pakaian bawahnya telah teraduk-aduk tidak, keruan. Ia kaget dan menduga orang sudah mengotori dirinya, tapi kapan ia rasakan tidak ada apa-apa yang mencurigakan pada badannya, ia sangat bersyukur. Cepat-cepat ia merapikan pakaiannya dan bangkit berdiri, ia nampak dua ular emasnya sedang melegat-legot. Lantas ia tahu apa yang terjadi, apalagi ia melihat keadaannya Kuan. Seng sudah tidak sadarkan diri dan tirgal menanti lumer tubuhnya. Ia barusan tentu mau diganggu Kuan Seng, tapi dengan kera kebetulan seorang Seng Kuan telah menyentuh alat rahasia dari kota Kim Khoa, sehingga sepasang ular itu keluar menolong majikannya yang bendak dicemarkan. Eng Lian bersyukur kepada dua ularnya itu. Dengan itu sudah dua kali sepasang ular emas itu telah menolong dirinya mau diganggu oleh Tia Chiehwesho, yang kedua adalah sekarang, di mana Kuan Seng telah menemui ajalnya oleh perbuatannya sendiri. Gemas hatinya Sinona kepada Kuan Seng, namun melihat keadaannya orang ada demikian menyedihkan, tidak tega ia untuk menendangnya. Sebentar lagi ia nampak tubuhnya Kuan Seng telah mati lumer. Eng Lian menghampiri coas yang ia menepuk sekali belakang tengkuknya dan totokan dari Sinona telah bebas. Kau tidak jahat, maka aku ampunkan, maka lekas kau pergi bawa kawanmu itu yang sukar jalan, Sinona sambil menunjuk pada Kam Leng. Sedang kawanmu yang satunya boleh kau saksikan kematiannya bagaimana berani-berani mau mengganggu aku yang dalam keadaan pingsan. Eng Lian berkata sambil menunjuk kepada bangkainya Kuan Seng, yang sudah lumer. Coas yang menghampiri adik bontotnya, hatinya sangat sedih nampak keadaannya sudah lamer menjadi air. Sakit hatinya, tapi apa ia bisa bikin? Ia tidak berani menuntut balas kepada Eng Lian yang ia tahu sangat kosan dan mempunyai senjata rahasia yang membuat lumer tubuh manusia. Ia kemudian putar tubuhnya menghampiri Kam Leng, ia membimbing si adik pergi dari situ dan di sepanjang jalan Coas yang ceritakan hal tubuhnya Kuan Seng yang telah lumer menjadi air. Entah dengan senjata rahasia apa, Kuan Seng dapat dibinasakan dengan kera yang sangat mengenaskan itu? Coas yang dan adiknya keluar dari lembah dengan sangat menyesal. Selain telah kehilangan saudara yang ketiga, juga belum dapat menjumpai Hek Bin Sintong. To'ako, kata Kam Leng. Untuk apa kita mau serakai kitab mujijat? Jangankan kita ketemu dengan Hek Bin Sintong, baru ketemu pelayannya saja tadi, aku percaya ia adalah pelayannya, kita sudah dibikin kucar-kucir dan lenyaplah jiwanya samte. Kitab mujijat itu bukannya membawa kemukjijatan, malah membawa malapetaka, dari itu baiklah kita jangan pikirkan lagi segala yang begituan. Coas yang tidak menjawab, ia hanya menghela nafas panjang. Bak penampuluh. Bhehehe yang setelah meninggalkan Lam Hai Moli dan Kuei Tinggie, tidak tahu kemana ia harus tujui? Mencari Kuei En. Mencari Kim Ryong. Ah, dua orang itu cukup memusinkan dirinya kalau didekati. Bhehe yang tidak ingin jumpa pula dengan Kuei En selama belum ada ketentuan bibit yang jadi pada dirinya. Kim Ryong. Anak muda itu juga ia tidak mau ketemukan pula tidak tertarik dengan janji Kim Ryong yang hendak mengambil ia jadi istrinya meskipun sudah ternoda. Terhadap Kim Ryong tidak apa-apa tapi ia malu kepada orang tuanya Kim Ryong, kalau sampai ketahuan rahasia dirinya yang sudah bukan perawan lagi ikut pada anaknya. Pikirnya, paling baik ia mengasingkan diri. Di mana? Pulang ke Kun Hyang menyekap diri di rumah? Pasti ia tidak mendapat kebebasan karena diganggu oleh urusan pabrik dan lain-lain. Perusahaannya yang sekarang dikuasakan pada pamannya Liu Kang Sin. Ia ingin hidup tenteram, tapi di mana? Tiba-tiba ia ingat akan sakit hatinya kepat sucoan Semset. Hatinya panas seperti dibakar, napsu membunuhnya bangkit seketika. Ia harus menuntut balas membunuh tiga algojo itu dergan tangannya sendiri. Tapi, apa mungkin ia sendiri dapat membunuh tiga orang jahat itu yang kepandainya sangat tinggi? Hanya dengan Kwein ia dapat menuntut balas kepada mereka. Tapi Kwein sekarang sudah berpisahan dengannya. Ia sudah melarang Kwein mencari dirinya. Ia menyesal sudah berbuat demikian, karena waktu itu, ia lupakan urusannya sucoan Semset. Apakah Kwein nanti mau membantu padanya lagi untuk mencari sucoan Semset ini adalah satu pertanyaan sebab ia sudah menyakiti hatinya si anak muda dengan meninggalkan Kwein begitu saja dan melarang si anak muda mencari dirinya pula. Di mana adanya Kwein sekarang ia tidak tahu. Kesal hatinya Kwein, semua muanya ia timpahkan kesalahan kepada si naga api Gan Lok yang telah mencemarkan dirinya, sehingga ia tidak bisa mewujudkan cita-citanya melayani Kwein sepanjang hidupnya. Kalau tidak gara-gara Gan Lok, si kepala banyak dari telaga tong teng. Untuk Bu Eh Yang memang sangat bahagia sekali hidup bersama-sama dengan Kwein, karena Eng Lian sudah tersisihkan gara-gara Gorila dan Leng Siong sudah punya suami, jadi ia sendiri saja melayani Kwein. Oh, alangkah bahagianya ia kapan mengalami yang demikian itu. Tiba-tiba perutnya dirasakan lapar. Di pegunungan itu, di mana ia dapatkan rumah makan untuk menangsel perutnya, ia celingukan, ternyata jauh kesana dan kesini. Ia cepatkan langkahnya, di sebelah depan, ia menemukan rimba kecil. Untuk sarapan, ia petik beberapa buah-buahan, hingga ia merasakan segar menempuh perjalannya. Ketika baru saja ia menikung dan belum jalan beberapa tindak, hidungnya membaui daging dipanggang, rasa satu apar kontan saja telah dirasakan lagi oleh si nona. Sungguh enak baunya, ia mengguman pelan. Mungkin daging kelinci yang sedang dipanggang. Biarlah aku kesana untuk minta dibagi. Tanda petik. Ia menggumam sambil bertindak. Dengan hati-hati ia mengintip pada orang yang sedang memanggang daging. Hatinya tiba-tiba terkejut sampai ia mundur satu tindak, hampir ia tidak percaya dengan penglihatannya kalau tidak dengar salah satu orang berkakakan ketawa dengan suara keras dan berkata, Hahaha. Akhirnya perut kita kenyang juga dengan daging kelinci ini. Itulah suara yang B.W.E. yang tidak bisa lupakan, ialah suaranya likuisi bontot dari sucoan samsat yang paling senang menggodai B.W.E. yang. Samteh, baiknya to aku tadi menggunakan kepandainya, hingga dapat pula satu, jadi kita boleh makan kenyang seorang satu ekor. Hahaha. Tanda petik. Itu adalah suaranya Mojiao Teng Chong Sijiko dari sucoan samsat yang banyak akalnya dan paling tinggi kepandainya di antara tiga akujo itu. Kepandainya menyentilkan batu, apanya yang dikagumi terdengar jawaban orang, ternyata adalah Giamong P.U.Y. Teng, to aku dari sucoan samsat. B.W.E. yang diam-diam merasa heran untuk apa mereka datang pula. Musuh besarnya sudah ada di depan mata, tak usah lagi pergi ke sucoan, apa ia bisa bikin sekarang? Kecewa hatinya B.W.E. yang dengan tidak adanya K.W.E. yang di sampingnya. Bila ia sendiri munculkan diri di depan mereka cuma mengantarkan jiwa saja, paling sedikit ia akan diperkosa bergantian oleh mereka. Hatinya sudah kepingin berlalu dari situ, namun ia dengar Mojiao Teng Chong berkata, Suhu perintahkan kita mencari keterangan di mana adanya K.W.E. Cugie, kita harus berhati-hati, jangan bawa adat kita yang gila-gilaan. Menurut kabar sudah beberapa tahun orang si K.W.E. itu menghilang dan sekarang telah muncul kembali, guru mau tahu sampai di mana sekarang kepandainya. Dulu ketika ketemu dengan Suhau, ia telah menang sejurus, hingga Suhu merasa jengkel. Sekarang kepandainya Suhu sukar diukur, maka ia mencari lagi K.W.E. Cugie untuk diajak pibu, adu silat, lagi, untuk menetapkan siapa unggul. Bukankah K.W.E. Cugie itu adalah satu tai hiap kata Li K.W.E. Tidak sukar untuk mencari dirinya. Kita pancing dengan suara gembar-gembor kita, pasti dengan sendirinya ia akan munculkan diri. Kita nanti tantang padanya kalau ia dikalahkan oleh kita bertiga, artinya ia tidak bisa menang pada Suhu kita. Kalau sebaliknya, kita cepat-cepat pulang melaporkan kepada Suhu. Bagus, bagus nyeletuk dia mong P.U.Y. Teng. Pikiranmu cocok benar dengan pikiranku, samte. Li K.W.E. ketawa gelak-gelak, diikuti oleh dua saudaranya yang merasa setuju dengan pikirannya si adik ketika itu. Sekarang, mari kita sikat dulu makanan yang sudah matang mengajak Li K.W.E. B.U.E. yang diam-diam terkejut mendengar perundingan mereka. Ia tidak mendengar kalau tiga Al-Gojo dari Sucoan itu datang lagi untuk mencari keterangan di mana adanya K.W.E. Cagie, ayahnya K.W.E. Ia girang, sebab dengan bentroknya K.W.E. Cucie dan Sucoan Samset, berarti keuntungan untuknya, untuk menuntut balas. Ia percaya K.W.E. Cucie dapat menundukkan tiga Al-Gojo itu seperti tempo hari si kerudung merah. K.W.E. Cucie telah merobohkan mereka dengan mudah. Apalagi sekarang dibantu oleh Lam Hai Moli yang kepandainya susah diukur, pasti K.W.E. Cucie akan berada di atas angin. Ingin ia melaporkan kejadian ini kepada K.W.E. Cucie, akan tetapi di mana dapat menjumpai K.W.E. Cucie suami istri? Siapa di sana bentak Mojiao Tengcong tiba-tiba hingga si Nona kaget. Benar-benar hebat kepandayaannya Mojiao Tengcong, hanya terdengar sedikit saja berkerisik bajunya B.E. Yang, ia sudah lantas tahu ada orang yang mengintai. Likui cepat melompat ke arah B.E. Yang sembunyi. Hahaha titik. Toako dan Jiko, ia adalah si Nona cantik dari Kun Hiang, biarlah aku yang tangkap berkata Likui. Seraya Njot tubuhnya melayang menyusul B.E. Yang yang sudah kabur ketakutan. Giamong P.U.Y. Teng dan Mojiao Tengcong ketawa terbahak babak mendengar perkataan si Bontot tadi. Mereka dapat menyelami perasaan rindu dari adik kecilnya itu, Maka mereka tidak ikut menyusul, sebalikku ia telah mengganyang daging kelinci dengan lahapnya sambil ngobrol menanti kembalinya Likui. B.E. Yang gesit sekali meringani tubuhnya tapi Likai lebih gesit pula sekalipun badannya kegemuk-gemukan apalagi ia menyusul gadis yang ia rindukan, Maka larinya seperti kesetanan, sehingga si Nona kewalahan meloloskan diri. Ketika merasa dirinya tidak bisa lari lebih jauh dari kejarannya si setan sakti Likui, B.E. Yang lalu hentikan larinya. Ia menghunus pedangnya yang berkilauan kena sorot matahari sore. Hehe, adikku yang manis, kata Likui tak kalah sudah datang dekat. Koma siapa sudi menjadi adikmu, muka hitam. Semprot B.E. Yang. Muka hitam tidak jadi soal, asal hatinya baik. Hahaha. Hektometer mendengus B.E. Yang. Hatimu baik. Hatimu seperti serigala kelaparan, Untuk apa kau melakukan pembunuhan masal di markas cabang Ceng Jipang kemudian seluruh rumah tanggaku kau habiskan juga? Hahaha Likui tertawa. Adikku manis, kita jangan ungkap-ungkap perkara yaa sudah lalu. Sekarang kita ketemu pula satu dengan lain adalah jodoh, Maka sebaiknya kita bergirang daripada menceritakan urusan yang sudah bahasi. Hahaha. B.E. Yang hampir meledak dadanya saking menahan amarah mendengar perkataan Likui tadi. Muka hitam, kau jangan mimpi di siang bolong berjodoh denganku. Kenapa harus mengimpi? Bukankah kita sudah bertemu? Pertemuan kita kali ini tidak akan berpisahan lagi. Adikku, kau lama tidak kujumpai, makin manis saja. Likui berkata sambil tangannya mau mencolek pipi si nona. Pedangnya B.E. Yang bekerja, hingga Likui tarik pulang tangannya kalau ia tidak mau menjadi korban senjata tajamnya B.E. Yang. Kau masih galak saja seperti dulu adikku kata si muka hitam ketawa. Matanya bersorot tajam mengawasi si nona botoh. B.E. Yang sebaliknya melihat matanya Likui yang lain dari dahulu, lantas tahu bahwa lekangnya si muka hitam bertambah. Diam-diam ia mengeluh dalam hati, kalau sampai sebentar ia dikalahkan oleh Likui, pasti dirinya akan menjadi korban perkosaan lagi. Ia percaya Likui akan melakukan itu, melihat wajahnya yang beringas dan bernapsu sekali hendak menyergap dirinya. Seram rasanya B.E. Yang, meskipun demikian, ia harus menambahkan hatinya, karena orang yang dihadapinya itu adalah musuh buyutannya yang siang malam ia tidak lupakan untuk menuntut balas. Terang, aku masih galak dan aku hendak membunuh kau alkojo kejam sahut si nona. Kau mau membanuhku atau mau jadi istriku Likui menggodai? Seibwee yang meludah. Macamu mana ada rejeki untuk jadi suamiku? Likui ketawa gelak-gelak. Adikku, tidak apa kau tidak jadi istriku, asal hari ini kau kasih kepuasan kepada sinmo Likui dari sucoan. Akur. Sebal B.E. yang melihat tingkah lakunya Likui, kembali ia meludah, fui. Likui tiba-tiba saja menyergap di waktu si nona meleng sedang meludah, hingga B.E. yang sangat kaget dan cepat loncat mundur dua tindak, hingga sergapan Likui tidak dapatkan maksudnya. Berbareng pedangnya di bolang baling. Likui melihat gerakan B.E. yang lain dari dulu, ia percaya si nona telah belajar ilmu silat yang lebih tinggi lagi, maka ia ragu-ragu untuk melawan dengan tangan kosong, ia lalu mencabut goloknya dan berkata, Baiklah, adikku, kalau kau mau lihat dulu kelihayan bakal suamimu. Siapa sudah jadi istrimu, binatang bentak B.E. yang menyusul pedangnya bekerja menyerang tenggorokan si muka hitam. Likui menangkis dengan goloknya yang berat. B.E. yang tahu bahaya, tidak mau pedangnya bentrokan dengan senjatanya Likui, ia segera tarik pulang, lalu diteruskan menyodok dadanya si muka hitam. Kembali golok Likui melintang, untuk menangkis serangan B.E. yang menarik pulang pedangnya dan menukar serangan ke arah rusuk kiri lawan. Likui berkelit sambil berputar. Kemudian goloknya membabat perigangnya si nona. B.E. yang terkejut, sebab serangan itu dengan tiba-tiba saja dan cepat sekali. Untung ia masih dapat lompat mundur untuk menghindarkan serangan dasyat itu. Kalau tidak, mungkin pinggangnya sudah menjadi putus. Mereka bertempur seru. B.E. yang mainkan ilmu pedangnya dengan banyak variasi, sehingga Likui kadang-kadang bingung menangkisnya, tapi ia adalah satu penjahat tulung dan banyak kali bertempur, maka ia tidak keder dengan ilmu pedangnya si nona yang hebat. Likui diam-diam memuji kepandainya si nona yang berubah banyak. Ia bersyukur kepada gurunya yang telah menurun kau pula beberapa jurus kepandain baru kepadanya untuk menggempur K.E. Cugie, kalau tidak, celakalah ia dimakan pedangnya si nona. Makin lama bertempur tampak K.E. yang makin lincah saja, tapi Likui tidak keder, ia tahu dirinya menang luekang, lama-lama si nona toh kehabisan nafas kalau ia terus melayani dengan tenang. Pertandingan boleh dikatakan berimbang, hanya B.E. yang kalah tenaga, makanya ia tidak berani membentur goloknya Likui yang berat. Cuma sayang, si nona terdorong oleh perasaan gemas kepada si muka hitam, ingin ia lekas-lekas menjatuhkannya dan menyembelih lehernya untuk melampiaskan sakit hatinya, maka ia agak sembrono melakukan penyerangannya. Likui yang sudah mengerti bahwa si nona sangat bernapsu ingin mengalahkan dirinya. Ia berlagak seperti keteter, ia men mundur dirangsek oleh si nona. Nonaku yang manis, sebaiknya kita hentikan pertempuran, untuk apa suami istri mesti berkelahi mati-matian? Mari ikut. Aku kesucuan saja untuk merasakan kesenangan dengan sinmo Likui. Hahaha tanda seru sengaja Likui menenggoda si nona supaya B.E. yang lebih bernapsu lagi dalam berkelahinya. Nyata pancingan Likui telah berhasil. B.E. yang sangat marah mendengar perkataan Likui yang kotor. Ia gemas sekali Likui menyebutkan ia dengan si muka hitam sudah bersuami istri. Fui. Bajingan tengik B.E. yang kembali meludah saking muak melihat lagaknya si muka hitam yang hahahahe kepadanya, kematian sudah di depan pintu, masih kau dapat berkelakar kera demikian? Hektometer. Setan hitam, kalau hari ini nonamu tidak bisa mencincang badanmu, benar-benar aku mati penasaran. Likui ketawa gelak-gelak. Adiku, kau jangan terkebur sahutnya, apakah kau kira engkumu kalah olohmu? Lihat serangan balasan dari engkumu. Likui berkata disusul oleh serangan membalasnya yang hebat, hingga B.E. yang kaget dibuatnya. Ia lihat si muka hitam sudah keteter, tapi sekarang ternyata ia dapat melakukan serangan membalas demikian hebat. Ia lantas menduga bahwa Likui barusan hanya pura-pura saja keteter. B.E. yang diam-diam mengeluh dalam hatinya menghadapi lawan terlalu alot. Lantaran golokai dimainkan cepat sekali, maka mau tidak mau sedikit-sedikit pedangnya kena kebentur juga, meskipun seberapa bisa ia hindarkan benturan itu. Satu ketika B.E. yang berkelit dari serangan musuh, ia gunakan tipusin kiamco antah atau pedang sakti menembusi pagoda, pedangnya berkelebat laksana kilat dan tau-tau nyelonong ke jalanan nasi, tenggorokan, likui. Terang suara nyaring terdengar, menyusul pedangnya si nona telah terbang ke angkasa dibentur oleh golok beratnya si muka hitam. B.E. yang rasakan tangannya yang mencekal pedang tadi kesemutan dan nyeri sekali. Kiranya Likui sudah waspada akan datangnya serangan berbahaya dari B.E. yang, maka waktu pedang si nona nyelonong ke tenggorokannya, ia sudah menangkis dengan keras sekali dengan jurus Tiat Soheng Chiu, rantai besi melintangi perahu. Dalam tertegunnya, B.E. yang alpah bikin penjagaan ketika Likui menggunakan gerakau okemiau pok chie atau kucing galak menerkam tikus, ia menyergap B.E. yang berbareng menotok hiatonya, hingga si nona tidak berkutik jatuh dalam pelukannya si muka hitam. Adikku manis, aku sudah kata, kita suami istri tak usah berkelahi lama-lama, nah, apa kau mau katakan setelah berada dalam pelukan suamimu? Hahaha tanda seru Likui ketawa kegirangan, menyusul dengan lahapnya ia menciumi B.E. yang. Si nona tidak berdaya, ia menyerah dipermainkan Likui hanya air matanya saja bercucuran menangis mengingat nasibnya yang buruk. Tubuhnya yang montok menggairahkan membuat tangan si hitam menjadi binal. Apa si nona bisa bikin meskipun ia sangat jijik diperlakukan oleh Likui demikian, menangis pun tidak ada gunanya. Ia membayangkan bagaimana hebatnya Likui sebentar melampiaskan napsunya terhadap dirinya yang tidak berdaya, melihat Likui tampaknya ada demikian beringas. Adiku, tubuhmu yang hebat membuat aku siang malam tak bisa tidur tanda seru keluh si muka hitam, seraya tangannya meremas-remas sepasang buah dadanya si nona yang padat kencang, hingga menimbulkan perasaan aneh pada si nona meskipun ia jijik kepada si muka hitam, musuh buyutannya. Adiku, mari kita bersenang-senang. Kata Likui, berbareng ia mendorong si nona dengan enteng sekali dibawa ke suatu tempat yang sunyi.